Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya Dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Memasuki musim penghujan Payung adalah salah satu barang yang penting ada di dalam tasmu Meski terus digunakan oleh manusia modern Kehadirannya telah bermanfaat sejak manusia di zaman Mesir kuno Mesopotamia Cina dan India Meskipun memang awalnya payung tidak digunakan untuk melindungi dari hujan Melainkan dari panas matahari Payung sudah hadir sejak 3500 sampai 4000 tahun yang lalu yang dibuat oleh Luban Tukang di Tiongkok Payung ini diciptakan untuk melindungi keluarga kerajaan dan bangsawan dari sinar matahari yang terik Dahulu disebutkan bila payung terbuat dari bahan-bahan yang mahal dan sulit didapat Karenanya benda ini sempat menjadi simbol kekayaan karena kerap digunakan oleh keluarga kerajaan dan bangsawan Tetapi ini sudah tak begitu lantaran kita bisa menemukan payung dengan mudah Apalagi pada musim penghujan Tapi tahukah sahabat ada mitos yang mengatakan Bila kita membiarkan payung terbuka di dalam ruangan bisa mendatangkan kesialan Benarkah begitu? Disebutkan asal-muasal tahayul membuka payung di dalam ruangan bisa membuat siap Belum terbukti secara pasti Meski begitu ada beberapa teori terkemuka Mengapa pernyataan ini bisa terjadi? Begini teorinya Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin ya Rabbah Alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama Buat marah Dewa Matahari Teori pertama dimulai sekitar tahun 1200 sebelum masehi Kala itu pendeta dan bangsawan Mesir kuno menggunakan payung Yang terbuat dari bulu merak dan papirus untuk melindungi mereka dari sinar matahari Tahayul ini berhubungan dengan keyakinan bila membuka payung di dalam ruangan berarti jauh dari sinar matahari Hal ini dapat membuat marah Dewa Matahari atau RA dan menimbulkan konsekuensi negatif Yang kedua Berhubungan dengan Dewi Langit Masih dari Mesir kuno Payung disebutkan tercipta untuk mencerminkan dan menghormati Dewi Langit atau nut yang melindungi bumi Sehingga naungannya dianggap sakral Jika ada orang lain yang bukan keturunan bangsawan yang menggunakan baik di dalam atau luar ruangan Orang itu akan menjadi pembawa kesialan Yang ketiga Menghindari cedera Bila dua alasan sebelumnya hadir di zaman Mesir kuno Ini teori berhubungan dengan manusia masa kini Alasan untuk tidak membuka payung di dalam ruangan saat ini adalah untuk menghindari cedera daripada murka ilahi Payung modern diketahui populer pada era Victoria dengan penemuan kerangka paragon bergaris baja oleh Samuel Fox Kerangka ini juga mencakup mekanisme pegas yang dapat mengembang dengan cepat dan berbahaya Bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik kikmahnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!